Hai hai Sobat Koper, ya kali ini kami akan mengajak Sobat Koper ke kota Surabaya Jawa Timur dan kali ini kami akan mencoba menginap di Hotel Novotel Samator yang ada di Surabaya Timur dan sekarang kita sudah sampai di depan dari lokasi hotelnya lokasi hotel ini memang agak sedikit jauh ya dari pusat keramaian kota seperti mall yang ada di Surabaya cuman Hotel Novotel ini satu kompleks ya lokasinya dengan gedung perkantoran Samator, Universitas Pelita Harapan Surabaya dan gedung apartemen Skysuit Soho dan sekarang kita sudah masuk daerah kompleks hotelnya dan untuk area drop off Hotel Novotel letaknya di sebelah kiri nih ya jadi kalau dari pintu gerbang karcis ini Sobat Koper tinggal lurus terus saja nanti akan kelihatan area drop off nya tetapi kami tidak drop off barang terlebih dahulu kita langsung mencari parkiran kendaraan saja ya untuk lokasi parkiran kendaraan ini ada di basement semua dan lokasinya pun luas banget ya jadi tidak akan kehabisan tempat parkir deh dan setelah parkir sekarang kita akan menggeret koper ke atas ya untuk check in dan beginilah view gedung Novotelnya dari depan ini berjajaran langsung dengan apartemen Skysuit Soho dan juga perkantorannya Samator serta Universitas Pelita Harapan Surabaya dan untuk menuju ke lobby ini dari parkiran Sobat Koper akan melewati pintu samping dari gedung hotelnya ya dan beginilah suasana lobby hotel Novotel Samator dan biasanya Sobat Koper akan dicek dulu ya kopernya waktu check in pakai X-ray bagasi terus untuk proses check ini termasuk cepat dan juga lancar dan untuk ruang tunggu lumayan banyak juga tempat duduknya dan juga nyaman banget terus disamping dari lobby ini ada cafe yang bernama Verniano wah ini bahasa Itali gitu ya jadi memudahkan buat Sobat Koper yang ingin ngopi dan tidak perlu jauh-jauh keluar dari hotel ya untuk ruang duduknya di cafe Verniano ini ada yang indoor dan juga ada yang outdoor ya wah ini ada yang sedang foto-foto ya di outdoornya terus di dekat dengan lobby juga ada mini store yang menjual kain batik serta lukisan ini wah keren juga ya lukisannya ya oke sekarang kita akan naik menuju ke kamar dan melihat kamarnya seperti apa dan kami pesan kamar tipe deluxe double king bed yang ada di lantai 9 dan ini dia kamar kami begitu masuk berasa langsung bersihnya ya karena bau ruangannya terasa segar dan juga harum untuk tipe kamar deluxe king bed ini ini memiliki luas kamar 30 meter persegi dengan full carpet di area kasurnya jadi menambah kesan mewah untuk kasurnya sendiri ini ukuran 2x2 meter dengan 4 buah bantal dan kasurnya ini empuk dan nyaman banget terus di bagian kiri dan kanan kasur ini sudah lengkap ya dengan saklar lampu master dan juga colokan listriknya terus untuk perlengkapan dalam kamar ini ada mini fridge atau kulkas kecil dan komplementarinya pun disediakan kopi, teh dan juga pemanas air dan di kamar deluxe ini ada sofa yang nyaman serta mejanya ini bisa digeser-geser ya jadi kalau mau makan ataupun laptopan bisa juga di sofa ini terus ada meja kerja juga lengkap dengan lampu meja dan kalau lapar bisa langsung order dengan scan barcode ini ya terus juga disediakan air mineral 4 buah botol ini apabila kurang bisa langsung request ke resepsionisnya untuk entertainment dalam kamar ada TV ukuran 50 inch dan ini belum smart TV terus untuk lemari juga ada ya dan berisi safe deposit box, sleeper, laundry bag, serta hanger dan juga emergency light untuk kamar mandinya pun juga luas jadi tidak ada bathtubnya untuk jenis showernya ada dua jenis ya yaitu rain shower dan juga hand shower terus untuk amenitynya pun juga sudah lengkap banget ya mulai dari shower gel, shampoo dan juga perlengkapan mandi lainnya dan kami suka banget ya dengan pemisahan antara ruang shower room, wastafel dan juga closetnya jadi terasa lebih bersih gitu dan untuk kaca ini yang tembus mandang ke area kasur tetap ada tire penutupnya kok jadi gak usah khawatir ya sobat cover terus untuk view kamar ini, ini mengarah ke arah selatan jadi tidak bisa melihat sunrise ataupun sunset dari dalam kamar ya ya beginilah kamar deluxe double dari hotel Novotel Samator Surabaya dan tiba-tiba kami waktu habis selesai video turunlah hujan yang sangat deras banget jadi kami akhirnya di dalam kamar saja deh dan setelah hujan reda dan langit sudah mulai gelap juga kami mencoba melihat fasilitas yang ada di hotel Novotel Samator ini ya dan sekarang kita menuju ke lantai 5 karena semua fasilitas yang ada di hotel Novotel ini ada di lantai 5 semua dan di sebelah kiri dari lift ini ada fasilitas gym dan juga spa untuk tempat gymnya ini harus memakai kartu dari kamar ya untuk masuknya jadi sobat cover bisa meminta kartu tambahan apabila saat check-in hanya diberikan satu kartu saja untuk tempat gymnya sangat bagus dan juga lengkap ya alat-alatnya serta disediakan air minum dan juga handuk gratis terus untuk spanya ini juga tempatnya bagus cuman harganya saja sih yang kurang bagus ya untuk jam bukanya gym ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dan spanya buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam terus ada juga bar yang bernama Damsul ini bukanya dari siang sampai malam ya dan untuk makan malam kami pesan go food saja jadi bisa mencoba beberapa makanan dan kami pesannya ini adalah sushi line dan juga rice bowlnya ini chia se wah ini kalau dimakan ternyata sushinya enak ya tidak kalah dengan sushi-sushi merek terkenal recommended banget ya sushinya dan beginilah suasana dalam kamar saat malam hari untuk penerangannya sih sangat cukup ya dan nyaman di mata oke saatnya istirahat dulu ya sobat kobar dan sampai ketemu besok pagi dan selamat pagi sobat kobar wah pagi yang cerah gini wah sangat menyenangkan ya dan seperti biasa setelah bangun pagi kami langsung makan pagi dulu atau breakfast ya tapi jangan lupa gosok gigi dulu ya untuk lokasi breakfastnya kali ini berada di ballroom jadi bukan di restonya karena pas kami menginap ini okupansinya hampir penuh jadi takutnya kalau di resto ini gak mampu menampung ya jumlah tamu yang akan breakfast di waktu pagi harinya terus untuk pilihan makanannya sangat komplit banget ya jadi sobat kobar pasti bingung mau ngambil makanan yang mana ini bahkan ada coklat fondue dan juga gula kapok yang langsung dibuatkan begitu kita order wah ini pasti anak-anak pada suka dan juga antri ya terus untuk salad juga ada aneka kopi seperti cappuccino dan juga latte juga bisa request terus ada juga pancake dan juga waffle stasiun aneka telur dan makanan tradisional lokal seperti pecel, soto ayam, bubur ayam ini juga ada dan ada sushi ya serta stun pasta dan juga indomie nih wah kenapa ya kok selalu menarik perhatian ya untuk stun indomie di hotel padahal bisa bikin sendirikan di rumah cuman kalau melihat ada stun indomie kok selalu aja tertarik ya untuk di order memang indomie selalu di hati ya kalau sobat kobar gimana? dan ini adalah makanan yang kami ambil di waktu pagi harinya oke sekarang saatnya makan dulu ya dan untuk ukuran ballroomnya ini cukup besar ya dan ini bisa buat acara besar seperti wedding ataupun birthday dan ini bisa menampung sekitar seribu orang wah cukup besar juga kan dan setelah selesai makan kami pun lanjut kembali ke lantai 5 karena ingin melihat fasilitas kolam renang yang kemarin masih belum kami datengin ya dan sebelum di kolam renang ini ada tempat buat duduk-duduk ini bisa dipakai untuk barnya yang kemarin damsol itu ataupun kita mau duduk santai pun boleh dan jam buka kolam renangnya ini dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam terus untuk tamu hotel ini bisa gratis pinjam handuk ya untuk kolam renangnya ini termasuk lumayan besar ya ada kolam renang dewasa dan juga kolam renang anak-anak dan kolam renangnya ini terpisah terus di dekat dari kolam renang ini ada area yang bisa difungsikan untuk acara outdoor seperti acara sweet 17, perkantoran, ataupun acara wedding party ya terus juga di lantai 5 ini ada juga kids clubnya dan ruang kids clubnya ini barusan sepi waktu siang hari jadi kadang waktu mau take video sepi begini nih harus sabar menunggu ya tamu yang lain pada balik ataupun selesai dan di waktu setelah check out kami mencoba mampir ke gedung sebelah dan di dalam gedung ini ada ATM center terus juga ada Indomaret cuman gak tau ini ya kok tutup mungkin kalau buka akan lebih enak ya jadi bisa beli jajanan snack ataupun minuman disini terus juga ada Cafe Parigi ini yang menjual aneka kopi, roti, ataupun pastry dan beberapa makanan berat juga dan tempatnya pun juga estetik ya terus di lantai atasnya dari Cafe Parigi ini ada Resto House of Walk ini buat sobat kopor yang malas keluar dari area hotel bisa juga ya makan di Resto House of Walk ataupun Cafe Parigi oke sobat kopor demikian staycation kami di Hotel Nefotel Samator Surabaya semoga video ini bisa memberikan informasi serta referensi buat sobat kopor semua saat berlibur ke kota Surabaya Jawa Timur dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai dan jangan lupa ya dukung kami dengan cara subscribe, like dan juga share video kami ke keluarga kalian dan juga teman vacation kalian sampai jumpa di video-video staycation kami berikutnya ya bye bye